Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tapi itu pilar demokrasi. Saya tidak punya afiliasi partai dari dulu karena saya mau mendorong semua orang berpartai dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Nah, jadi kembali lagi, background partai politik itu bisa menjadi nomor dua selama orang yang profesional. Jadi profesional dulu nomor satu, bagi yang politik nomor dua. Iya, iya. Ya, sangat gitu. Nah, karena tantangan ke depan ini sangat luar biasa. Kita baru bicara mengenai generasi milenial. Sebentar lagi kita harus berbicara mengenai generasi alfa, generasi X, generasi alfa. Generasi alfa itu yang paling tua usianya baru 7 tahun sekarang. Tapi mereka sudah gape sama gadget. Oh, sangat. Sudah bisa bikin. Karena mereka tidak membutuhkan komunikasi verbal dan tertulis seperti kita-kita. Mereka berbicara dalam bahasa kode, coding, ya, dengan artificial intelligence. AI, robot, segala macam. Mereka lebih akrab dan berbicara dengan mesin itu, gitu. Coba cek anak-anak umur 7 tahun ke bawah. Itulah generasi alfa, gitu. Jadi kalau jarak kohortnya terlalu jauh, agak berat juga, gitu. Memang ada orang-orang yang bidang keilmuannya memaksa harus dekat terus dengan anak-anak muda. Dosen-dosen yang mengajar di S1, kelas-kelas pengantar itu, biasanya update-nya dengan anak-anak muda masih sangat jauh, gitu ya. Iya. Mas Kiki, kornya orang Jawa, itu kan di Solo, ya? Solo ini orangnya lembut, agus. Kalau kami orang Jawa Timur bilangnya Solo Kutuk, gitu. Dan itu orang Solo nggak tersinggung dibilang begitu, ya? Enggak, enggak. Ya, ngomong orang Jawa juga, soalnya. Meskipun Jawa Timur kan dianggap kasar, gitu. Orang Solo ini kan suka, apalagi Pak Jokowi ini kan suka ngerangkul, suka mengademkan suasana. Kalau ngambil menterinya ini, ini sekali lagi hak prerogatif presiden, loh. Presiden itu luasa bebas milih siapapun untuk jadi menterinya, gitu. Milih dari PAN atau dari Demokrat, dari partai-partai bersebelahan ini yang nggak mendukung dia, hanya sekedar untuk mengademkan suasana. Sekarang udah adem, ngapain? Ngapain perlu adem-adem? Nggak adem di KPU aja, ya? Mengademkan suasana itu hanya kita butuhkan paling lama satu bulan. Sedangkan dia harus menyiapkan lima tahun. Setelah satu bulan, orang itu nggak bisa kerja. Jadi kalau adem, sekarang, oh iya, dia bisa mengademkan. Ternyata, fungsi itu tidak diperlukan pada bulan kedua. Padahal Jokowi masih memenuhkan bulan kedua sampai bulan terakhir pada tahun kelima. Dan itu, kan dia nggak mungkin meninggalkan legisya yang jelek. Namanya udah bagus, ya. Selama ini, satu periode ini. Kalau satu periode lagi namanya buruk, itu hapus semua. Orang itu hanya ingat, saat-saat terakhir, dia baik atau buruk. Kalau buruk, selesai semuanya. Semoga pembisik-pembisiknya ini menyodorkan nama-nama yang bisa diterima oleh semua kelima. Nggak, nggak mungkin. Anda nggak yakin pembisiknya? Nggak, kenapa? Kalau itu dari peneliti-peneliti. Pembisik, dia punya kepentingan untuk menancapkan kekuasaannya di dalamnya. Jadi dia tidak peduli orang yang dia taruh itu baik atau buruk. Yang penting, orang itu berbaik hati pada pembisik itu. Kita lihat, berarti setelah tanggal 22 Mei nanti, siapa Menteri dari kalangan muda ini sebutnya? Nggak, ini lama, pengumumannya kan masih lama. Melantikan tanggal bulan Oktober. Baik, kita lihat arahnya kemana. Mas Kiki, terima kasih telah bersama kami di Jurnal Pagi. Kami akan kembali di informasi lainnya, tetap bersama kami.